Intro Hai moms, saya Meli. Kali ini saya sedang berada di Mothercare Grand Indonesia. Nah, seperti kita tahu bahwa Mothercare ini adalah toko perlengkapan untuk ibu dan juga anak yang super lengkap. Nah, pastinya moms penasaran ya di dalam ada apa aja sih? Yuk ikutin terus! Oke moms, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Cici, selaku Sales Advisor dari Mothercare Grand Indonesia. Halo Mbak Cici! Halo ko, hai moms, apa kabar? Nah, kali ini saya mau tanya-tanya ke Mbak Cici mengenai rekomendasi bouncer yang oke banget untuk si kecil. Nah, sekarang di depan saya sudah ada rekomendasi yang pertama, ini bouncer dari brand apa sih mbak? Ini bouncer dari Fisher Press, ini bisa dipakai dari newborn sampai berat 18 kg. Ini dia bisa dua posisi, ini untuk posisi yang toddler, kalau untuk posisi yang newborn tinggal diangkat, ini ada bawah nih penyangga seperti ini, ini bisa untuk baby-nya. Oh oke, tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin bouncer, memang dulu-dulu tuh kayaknya belum ada bouncer ya mbak ya? Iya. Sebenarnya emang manfaat dari bouncer secara keseluruhan itu apa sih mbak? Ini bisa untuk kayak dede-nya nanti berjemur, atau misalkan nanti MPAC bisa makan di sini gitu, jadi ini multifungsi banget sih kak, nggak hanya untuk dia bau-bauan aja bisa untuk jumlah ataupun makan. Oh, jadi memang kan seperti yang kita tahu dulu tuh belum ada nih mams yang bouncer, karena biasanya kalau mau makan mau berjemur digendong aja, tapi ini sekarang udah ada tempat yang tersedia gitu ya, lebih multifungsi, lebih keren juga pastinya namanya bouncer. Nah ini adalah salah satu rekomendasi yang pertama, ini dia juga udah dapet menanya nih kak, jadi biar sedirinya juga lebih nyaman di sini. Jadi ini bisa untuk digoyang-goyang gitu, atau nggak tadi yang udah ada penyanggahnya, jadi bisa? Penyanggahnya tinggal dimasukin, jadi dia bisa goyang gini, kayak ngerasa diayun. Tuh, jadi mungkin dulu-dulu kan suka diayun-ayun sendiri, sekarang udah ada alatnya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita bicara soal keunggulan, apa sih keunggulan dari produk ini mbak? Ini keunggulannya, kalau yang bouncer yang seperti ini, dia tidak ada kanopi, tapi untuk Fisher Press yang ini dia ada kanopinya kak. Jadi saat berjemur, si belinya nggak akan langsung kena matahari. Oh, hanya, tapi segini aja ya? Oke, oke, oke. Dan ini jangan khawatir, bahannya super halus banget, dan tentunya ini oke loh, dan mainannya juga pasti si kecil suka banget ya. Dan pasti emang penasaran dengan rekomendasi yang pertama ini, harganya berapa sih mbak? Ini untuk si bouncer Fisher Press harganya di Rp 1.599.000. Rp 1.500.000 ya, jadi masih terjangkau ya, tapi tentu aja nih untuk rekomendasi yang kedua dan ketiga, kita akan kasih pilihan lain dengan harganya yang mungkin lebih bersaing atau mungkin lebih mahal. Nah, kita akan lihat ke rekomendasi yang kedua. Oke, mom, sekarang kita akan masuk ke rekomendasi bouncer yang kedua nih mbak. Sekarang ini lagi brand apa nih? Ini dari brand Babocash, kak. Babocash ya, tapi modelnya beda dengan yang tadi ya, beda banget ya. Ini bouncer yang biar dadinya tuh kayak ngerasai ditimbang-timbang. Oh, bener-bener. Ini ada contoh babynya juga. Lucu ya. Dan emang penempatannya seperti ini. Jadi dia tidur kayak dipundang ibunya tuh kayak ditimbang-timbang gitu. Jadi bisa goya. Dan ini bisa sampai berat mungkin 15 kilo aja. 15 kilo aja ya. Kalau yang tadi lebih... Eh, dari ini berat? 18 kilo ya pertama. Kalau ini dia 15 kilo. Ini dia memang ada ininya lagi ya, biar lebih aman ya. Dia bisa perangkatnya seperti ini. Kayak gini. Untuk babynya. Nah, ini sebenarnya tambahan aja sih, kak. Oh, ini? Kalau misalkan nanti ibunya mau tambah lagi, ini bisa. Dijual juga. Oh, dijual terpisah. Iya. Berarti tapi harus ada ininya? Kalau misalkan nggak ada pun juga tidak apa-apa sih. Oh, gitu. Jadi, mams, kalau misalkan mams tertarik mau beli yang ini, ini bisa bouncer-nya aja, tapi juga bisa beli bantalnya, tapi dijual terpisah gitu ya. Ini bantalnya dia bisa getar juga. Ada tombolnya di sini. Ada tombolnya di sini. Jadi dia akan ngerasa lebih getar. Oh, ya, bergetar ya? Iya. Getar aja ya, mbak ya? Getar aja. Dan ini untuk cara pemasangannya, kak. Jadi dia ditempurupin kayak gini. Tangannya gimana nih? Dia di atas gini aja. Oh, oke. Ini set yang pertama. Langsung direkatin kiri dan kanan. Dan untuk tangannya juga langsung dipasang dulu. Di atas. Oh, di atas? Iya. Kayak gini. Oh, gampang ya? Jadi di atas sih. Jadi kayak di ayun-ayun sama si mominya. Kan kalau misalkan tadi yang rekomendasi yang pertama itu dia memang ada penutupnya. Kalau ini hanya untuk tiduran aja? Tiduran aja. Oke, oke, oke. Dan untuk kelebihannya dari bandingan yang rekomendasi pertama itu apa, mbak? Apakah hanya untuk bergetar aja atau? Kalau ini kayak untuk menyiduri sih, kak. Biar tidurnya kayak ngerasa lagi di teman-teman. Oh, oke, oke, oke. Ini cukup menarik ya dari modelnya. Karena tadi yang pertama dia seperti bouncer yang mungkin mom sering lihat. Nah, kalau yang ini saya biasanya baru lihat nih. Karena ternyata ada yang modelnya kayak gini. Dan ini bisa getar. Berarti kalau misalkan kita nggak beli bantalnya, nggak bisa getar ya, mbak? Nggak bisa getar, tapi dia tetap bisa mengajar. Oke. Nah, ini harganya berapa sih, mbak? Kalau untuk bouncernya aja dia di Rp1.899.000. Kalau untuk dibantalnya Rp1.499.000. Oke, untuk pilihan warnanya gimana? Dia satu warna aja sih, kak. Satu warna aja ya. Wah, ini dia nih rekomendasi yang kedua dari brand Babocash ya? Iya, Babocash. Oke banget ternyata modelnya dan tentunya ini unik. Bikin si kecil juga makin nyaman apalagi pas mau bobo gitu. Oke, mam, sekarang kita akan masuk ke rekomendasi yang ketiga. Oke, mam, sekarang kita akan masuk ke rekomendasi yang ketiga atau yang terakhir nih. Ini kayaknya keren banget nih, mbak. Ini dari brand apa? Ini dari brand Nuna pastinya. Dari brand Nuna. Ini beda banget sama dua yang tadi ya? Apa sih bedanya, mbak? Kalau ini dia bisa sampai berat 60 kilo. 60 kilo? Iya. Wow. Ini sampai berat 60 kilo dan dia bisa muter ke 4.000. Oh. Apalagi kalau udah ada dede bayinya, dia bisa tahan goyangnya itu 2-3 menit, kak. 2-3 menit muter-muter begini ya? Iya. Jadi memang kalau misalkan kita melihat dari desainnya, ini memang lebih eksklusif kelihatannya, mbak ya? Apa memang brand Nuna ini terkenal dengan pelengkapan yang eksklusif-eksklusif gitu? Iya. Nuna dia ada thrallernya, ada monster-nya, ada cup seat-nya. Oke. Berarti nanti kalau misalkan kita ngeladari rekomendasi yang satu dan kedua tadi, yang ini dia bisa diputer gini dan bebannya bisa hingga 60 kilo. Ini juga dia bisa dilusir lagi kayak gini, kak. Ini bisa teru naik. Oh, oke. Jadi kalau misalkan dirinya mau berjemur bisa kayak gini. Oh, oke, oke, oke. Ini kokoh juga loh, mams, materialnya ya? Dan cukup berat sih memang. Iya. Nggak bisa diangkat sendirian kayaknya ya? Jadi memang bebannya cukup berat. Tapi kalau misalkan ngeliat kayak gini, keren banget sih. Ini dia juga udah ada pengamanan untuk seatbeltnya, kak. Jadi aman buat si kecil. Dan untuk bantalannya juga dia tebal. Jadi biar dede-nya juga badannya nggak sakit saat ditaruh di sini. Oke, dan udah dapet mainannya juga. Oh, udah dapet mainannya ya. Kalau tadi rekomendasi kedua itu kan dia bisa getar ya? Iya. Kalau ini hanya goyang aja. Oke, nah kira-kira ada nggak sih, mbak, apa namanya, kelebihan lain dari bouncernya Nuna ini? Itu sampai berat 60 kilo. Satu-satunya bouncer yang beratnya sampai 60 kilo. Satu-satunya bouncer yang bisa menahan si kecil hingga beban 60 kilo. Kalau 60 kilo berarti itu umur berapa ya? Kakak berarti berapa? Saya. Saya 55. Oh, saya bisa dong? Bisa. Saya bisa berarti di sini. Keren banget. Nah, ini kan bisa dicopot ya, mbak ya? Iya, nanti kalau dede-nya udah tolder ini bisa dicopot kayak gini. Oke, jadi bisa dilepas-pasang juga. Dan pastinya ini kalau misalkan mam suka dengan bouncer yang desainnya oke. Dan tentunya bisa menahan beban yang cukup berat. Mungkin kalau misalkan mam ada rencana mau punya anak lagi, kayaknya ini juga oke ya. Bisa awet juga. Dan pastinya itu tadi bisa di-notes bahwa ini bisa sampai 60 kilo gitu ya. Nah, ini kalau yang ini berapa harganya, mbak? Ini harganya di Rp5.299.000. Jadi memang untuk harganya, tadi ini cukup paling tinggi ya di antara rekomendasi kita yang tadi. Tapi bisa dilihat bahwa ada kelebihannya juga. Jadi tentunya bisa mams sesuaikan aja dengan budget ya. Ingin menggunakan atau membeli bouncer yang mana. Oke, mams. Tadi mams pastinya udah lihat ya bouncer yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Nah, kalau misalkan mams lebih suka yang mana nih? Yuk, tulis di kolom komentar. Kalau saya sih tentunya saya suka banget sama yang ini, karena jarang-jarang ya mbak ngeliat bouncer yang bisa menahan bobot seberat ini gitu. Dan tentunya walaupun harganya bisa terbilang tinggi, tapi tentunya kualitasnya juga nggak main-main ya mbak ya. Oke, kalau gitu mams tentunya mams bisa sesuaikan dengan budget mams kalau misalkan mau beli bouncer. Dan tentunya di Mother Cane ini punya banyak banget pilihan yang bisa disesuaikan dengan selera ataupun budgetnya mams. Kalau gitu tuh makasih banyak ya mbak Cici atas waktunya udah kasih rekomendasi kita nih mengenai bouncer yang ada di Mother Care. Oke mams, pastinya tadi mams udah lihat ya ternyata penelengkapan di Mother Care Great Indonesia ini super lengkap banget. Dan pastinya apa yang mams cari ada di sini. Kalau gitu sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Saya Meli, sampai jumpa di video selanjutnya.